Terima kasih telah menonton Dan temannya sedang berkumpul Tiba-tiba saja datang sekelompok orang tidak dikenal Dan langsung terlibat cekcok dengan kedua korban Entah apa yang terjadi, sekelompok orang itu langsung menikam kedua korban di bagian dada dan punggung Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa keduanya tidak tertolong Korban David tercatat sebagai mahasiswa dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta Namun tercatat sebagai mahasiswa non-aktif jurusan etnomusikologi Sementara rekan korban merupakan warga asal Bangka Belitung Usai diotopsi, jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka di kawasan Pematang Siantar, Sumatera Utara David Sialagan merupakan anak kandung dari mantan ketua Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Pematang Siantar, Timbul Sialagan Awalnya memang dia tidak tega melihat kawannya yang sudah dikeroyok Karena sudah terkapar kawannya yang kabarnya meninggal di tempat Karena dia tidak tahan melihat dia masuk ke lingkaran keributan Akhirnya dia kena tusukan Aparat Polres Leman dan Polda Yogyakarta masih menyelidiki kasus ini Untuk segera menangkap sejumlah pelaku dan mengungkap motif dibalik peristiwa tersebut Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV